Teruk odol timpa 4 orang di depan RSUD Banten, 2 orang tewas, Serang, Kompas.com Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Syeknawawial Banteni, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Selasa 20 Juni 2023, sebuah truk dengan muatan berlebih atau odol pengangkut tanah menabrak mobil pikap lalu terguling menimpa lapak penjual gorengan, tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Heresude Banten Akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan 4 orang tertimbun material tanah, 2 di antaranya meninggal dunia di lokasi Kanit Lakalantas Polresta Serang Kota Ibdaah Cmahadi Ardiyanto mengatakan, peristiwa kecelakaan terjadi pada pukul 17.00 WIB Bermula truk pengangkut tanah yang dikemudikan Kusnadi 44 melaju dari arah Palima menuju Pakupatan Setibanya di lokasi, truk dengan plat nomor polisi B9857 TWY menabrak sebuah mobil pikap dengan nomor polisi B9467 Zae hingga terpental di jalur berlawanan Diduga supir truk tak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga terperosok ke irigasi di sebelah kiri Dump truk menabrak pikap di depan dan oleng ke kiri, di mana ada pedagang gorengan dan satu kendaraan roda dua, kata Adi kepada wartawan di lokasi Akibat roda sebelah kiri terperosok, truk akhirnya terbalik di depan lapak pedagang gorengan Material pun tumpah menimpa empat orang salah satunya pedagang gorengan